Penyindik KPK periksa bos Lipo Group James Riyadi sebagai saksi di gedung KPK Kuningan Jakarta Harislasa terkait suap perizinan proyek pembangunan Meikarta. Sementara itu KPK tetapkan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan sebagai tersangka dugaan suap dan alokasi khusus pemerintah Kabupaten Kebumen senilai 3 miliar rupiah. Komisi Pemperatasan Korupsi atau KPK memeriksa CEO Lipo Group James Riyadi sebagai saksi dalam kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di gedung KPK Kawasan Kuningan Jakarta pada Selasa. Usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 9 jam. Selasa malam James mengaku telah dan akan bersikap kooperatif terhadap jalannya penyelidikan kasus tersebut. Menurut James, sebanyak 59 pertanyaan diajukan termasuk ada tidaknya pertemuan antara James dengan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin yang telah berstatus tersangka. James mengaku pernah bertemu Neneng tapi tidak untuk urusan pekerjaan akhir tahun 2017 lalu. Menurut James, saat itu ia tengah berada di Bekasi dan dikabari Neneng baru saja melahirkan sehingga James mendatangi rumah Neneng untuk mengucapkan selamat atas kelahiran anak Neneng. Si pemberangkatan korupsi KPK telah menetapkan Wakil Ketua DPR RI Taufi Kurniawan menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait dana lokasi khusus pada APBNP Pemerintah Kabupaten Kebumen. Politisipan itu diduga kuat menerima fee dari Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad terkait anggaran dan alokasi khusus fisik pada APBN perubahan tahun 2016 di Kebumen. Penyelidikan kasus yang melibatkan Taufi Kurniawan ini telah dilakukan sejak Agustus 2018 lalu dan diperoleh dua bukti permulaan yang cukup hingga meningkatkan statusnya sebagai tersangka. Selain itu penyidik menduga tersangka Taufiq menerima 3,65 miliar rupiah dari Bupati Muhammad Yahya Fuad. Selain Taufiq, KPK juga menetapkan Ketua DPRD Kebumen Jawa Tengah periode 2014-2019 Cipta Waluyo sebagai tersangka. Terima kasih. Terima kasih.